sakit hati, terus aku ngorongin hidup pun sakit hatimu untuk DTK mencelakakan orang lain di HP tuh, didengar tuh jadi sakit hati, aku justru HP aku tandanya, aku bener-bener cinta, karena ruangin loh oke, selamat malam, selamat datang kembali di Zubedri Chang kali ini saya ditemani oleh Arief Maulana atau Arief siapa namanya? Alifu ngomong-ngomong mas Arief ini ceritanya ya disakiti begitu juga aku kasih tapi ya ibaratnya ya disakiti juga cuma kita mau bikin konten ya tanya jawab kita sharing bagaimana kita atau saya bisa mampu melewatinya dan mas Arief ya bisa mampu bisa melewatinya oke kita langsung ke selanjutnya oke bang Arief kita udah di sinkron yang pas, saya akan bertanya sampai yang menjawab saya bertanya terakhir 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 buat wanita wanita f**k girl ya yang menyakiti laki-laki ya kan itu jangan sok keren ya karena kita itu juga punya jiwa ya mesantui juga enggak masalah berapa drama tes dulu oke bang Arief pertanyaan yang pertama ya ngomong-ngomong di dungu-dungu ya mas? ditinggal Rabi ditinggal Rabi lamaran? ya ya lagi ditikung juga ditikung sih sebenernya mana dia ya bahasa lebih disakiti keselit dan ngomong-ngomong ini ya gak perlu ditanya ya cedak cedak nah ngomong-ngomong ya mas aku hape takon aku hape takon pas posisiku ini perasaannya masih ribu biar para-para subscriber ini bisa meniru mas itu bisa kuat kayak gini saya juga sebenernya itu rapuh mas cuman saya ini apa ya berpura-pura aja lah intinya kita ini bahagia kalau mas kan yakin bisa bahagia kan itu gimana ini baca solusinya gitu buat buat para subscriber saya tolong subscriber ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anda itu bisa ee bermotivasi yang lebih baik lagi ini mas Arief jawab ya tak jawab ya ini juga yang pintar atau yang kecil yang terlalu berpengalaman ya ini ini secara tidak langsung ini sharing sharing ya ya mas kelewati ini ya pertama mesti abot ya abot ini aku ya abot mas ya tenang tenang mesti lagi pertama kan kecewaan terus aku ya kecewa oke oke terus kecewa terus ya sedihnya orang-orang tapi ya tidak rasanya orang yang susah makan enggak 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 biasa saja pasti sakit hati itu enggak itu enggak sombong tidak enggak pasti seorang laki-laki itu ya orang-orang itu yang lebih hati yang lebih perasaan dia rasa kecewa ya mas orang-orang bensinan dari kader boyo celeng ngomong nggak rondo rondo rusak itu ya celeng baby boyo darat oke oke ya ini ya awal ini kudu aja terus bersikap terus terus status story star story ini terus 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 justru tinggal di awal ini kalau kamu senang enggak buat kalian buat kalian itu dimotivasi ngomongnya mas Arief jadi awal ini ya dilewati oke sesuai sedihnya seminggu sebulan setahun sesuai lalik oh intinya itu mas Arief itu akan lupa oleh waktu betul berarti buat kalian ya yang setidaknya tidak bisa hidup tanpa dia oleh menurut kita itu ya betul manja sebab kita itu punya waktu ya mas waktu akan merubah segalanya betul sekali sebab intinya gini setiap masalah itu pasti ada yang ngatur dan setiap yang ngatur itu pasti tahu sendiri kita itu pasti punya Tuhan enggak ada yang namanya memberi apa namanya itu memberi cobaan cobaan itu lebih dari apa yang kita mampu seperti ini ini intinya seluruhnya waktu akan menghapus selamanya seminggu 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 tapi nak menurut saya mas galeri perlu galeri cuma ini enggak harus keterlaluan betul kan seperti si kan Cak Nun pernah ngomong sakit hati itu api sehingga api sakit hati terus saya mendukung sakit hatimu tidak mendekati mencelakakan orang lain itu api jadi sakit hati saya justru api saya tanda nenek saya benar-benar cinta karena orangnya saya coba kalau orang Anang sakit hati orang Anang jangan kalau orang Anang tidak cuma jendri kan sakit hati berarti saya cinta walaupun akhirnya dihianati betul ya buat kalian-kalian yang merasa dihianati atau dan merasa yang menghianati ya itulah intinya tolonglah kita itu sama-sama manusia diciptakan dari tanah dan diatur oleh Tuhan tolong menghargai ini yaudah mas kalau di samping makan ya lah terus-terus ee setelah itu kecewa pasti tapi jangan berlalu pelarut ya mas betul kayak apa lah wedding itu pertama-pertama itu mas itu diisi hari-harian apalah pas putus-tus ternyata dengan ini gitu kan hari-hariannya apa apakah makan tidur tau lah atau gimana ya santai aja santai mas ya rasanya kecewa ya dipendam di dunia semua ngarepe wong wong tetap tetap kerja tetap lembur tetap betul uang ada kemasukan ya hahaha masuk deh oke ini kan jadi gak usah terlalu terus sakit hati pikirannya cekak nyampe-nyampe bunuh diri jangan sampai ojoh ojohnya di sore ya masih oke naik langsung aja ya di sore seperti diri berarti enak menurut emas ya buat orang-orang yang susah move on itu gimana pengetah menurut saya orang yang susah move on move on ya tapi ya terkadang kan pikirannya uang-uang kan uang gitu-gitu kan ya gak sih terlalu mempikirkan terus seakan-akan di dunia ini di dunia ini anaknya uang-uangnya 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 jadi bukan pikirannya uang-uangnya secara luas kayak uang-uang lalu jodoh yang gak jodoh ya berarti ya gue sendiri lah kenapa tenang jodohmu jadi jodoh uang jodoh uang jodoh jodoh berarti intinya kita itu gak perlu menyesali bahwa kita itu udah dirantanakan udah dapat jodoh yang lebih baik walaupun masih dibahagiakan orang lain mas jodoh jodoh mungkin jadi glowingnya ijek menceritakan masa depan iya kayak gini-gini iya kan jodoh kebaran iya jodoh jodoh jodohku ijek menceritakan masa depan kalau pacarnya tapi mungkin dia baru menganganak mas menganganak berapa usaha apa mas nikah padahal ketika disitu dia gagal pertengkaran di suatu lingkungan percintaan tersebut kita itu datang merebutnya ya mas iya iya tepatnya gak merebutnya iya gimana mas awal dia jodohnya iya lah ininya bahasa kalemnya ya gimana bahasa kalemnya mas ee apa ya padahal ditakdirkan lah lu apa ya ini udah ditakdirkan karus hingga urip betul kalau hubungan mereka itu tidak baik baiknya dengan kita betul betul ooo ooo iya 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 oke guys itu adalah wawancara dengan mas Arief ya ngomong-ngomong juga jam tayangnya udah sedikit kelewat ntar mbak-mbak ini yang galo-galo itu yang penting intinya jangan menangis lah menangis boleh, kecewa boleh, tapi jangan terlalu berarut-larut buat cewek-cewek berkata-kata, berkata-kata, berlalu diputuskan ke orang lain terus berpikiran ini, 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 yang orang lain diputuskan ke orang lain terus berpikiran jangan seperti itu kemudian cekak, santai ya, santai yang penting, jangan lalik, jangan lalik ya geng, itulah dari pesannya Mas Arif ya Alifu dikenal, IG ada ya? IG tertera ini, di bawah, di bawah ya, di tengah-tengah aja, ini IGnya Mas Alifu ya tolong di follow kalau nggak suka di blog aja oke, itu dari Mas Arif Alifu oke, see you next time selampe jumpa sub indo by broth3rmax